Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Kabupaten Humas, Polda Metro Jaya, Kompas Pol, Argo Yuwono. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Argo. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Argo. Saya bergerak dari pernyataan Pak Sandiago Uno yang menyatakan bahwa ini adalah kriminalisasi bagi pendukung BPN. Jika alat bukti, dua alat bukti yang sudah dikantongi aparat kepolisian untuk menetapkan status tersangka terhadap EG ini tidak dibeberkan, ini lantas akan bisa menjadi kemana-mana. Kami bisa mengetahui tidak dua alat bukti itu, Pak Argo? Jadi begini, namanya kriminalisasi itu kalau dia tidak bersalah, tidak ada masalah, dia kita paksakan, dapaskan dia itu ada masalah. Tetapi ini kan ada laporan polisi yang dilaporkan, kemudian dilaporkannya ke Baris Krim, ke Mabes Pohri. Kemudian sama Baris Krim kan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang namanya ada laporan, dan tentunya pasti kita melakukan penyelidikan. Kemudian penyelidikan, setelah itu kita sudah mendapatkan beberapa keterangan, baik itu dengan transaksi, keterangan ahli yang dikaitkan dengan bukti petunjuk maupun dokumen-dokumen yang seperti CCTV dan pemberitaan bergabat online sudah ada. Berarti memang benar? Baik. Berdasarkan laporan yang melaporkan Egi Sujana, yaitu salah seorang caleg dari PDIP, menyebutkan bahwa menggunakan pasal yang sudah dirubah rasanya oleh MK, yaitu harus delik material, di mana sudah ada akibat dari perkataan atau perbuatan dari Egi Sujana ini? Ya tentunya masalah pasal kan dari Mabes Pohri, yang di PANI itu kita sesuaikan, kita samakan dengan apa yang kita lakukan penyelidikan di sana. Dan tentunya kan setelah dilakukan, kita mendapatkan minimal dua latihan yang cukup, kita kemudian melakukan kegiatan gelar perkara ya. Jadi semua penyidik-penyidik itu memaparkan apa yang sudah dia lakukan, yaitu keterangan daripada saksi, yaitu keterangan ahli dan parang bukti. Jadi dari hasil gelar perkara itu, dari penyidik akhirnya menyimpulkan bahwa saksi daripada terlapor ini Egi Sujana, bisa kita naikkan menjadi tersangka. Sehingga dari penyidik ya, menaikkan di tersangka dan sudah menerimkan surat penggilan untuk hari 9 besok kemudian. Pak Argo, delik makar kan disyaratkan dengan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Yang menjadi pertanyaan saya, sudah ada tidak indikasi perbuatan permulaan yang dilakukan oleh Egi Sujana untuk melakukan perbuatan makar? Nanti kita beruntungkan di sidang pengadilan mas, kita tunggu saja ya, kita sudah memberisah saksi ahli, ya nanti kita buktikan. Nanti kita lihat sama-sama kita, nanti kita lihat pengadilan. Baik. Kemudian dalam orasinya di Bawaslu hari ini, Bawaslu juga, sorry, Egi Sujana juga secara jelas bahwa melihat ada bentuk ketidak netralan dari kepolisian. Gimana, gimana? Dalam orasinya di Bawaslu hari ini, Pak Argo, Egi Sujana menyebutkan bahwa kepolisian tidak netral. Jadi begini, jadi kan polisi itu berdasarkan laporan polisi yang kita tangani. Tidak mungkin, tidak ada laporan polisi kita langsung manggil orang, langsung kita tangkap, kita tahan, itu tidak mungkin. Jadi ada laporan polisi, ada yang dirugikan. Jadi jangan salah sangka, dan jangan salah prasangka, dan jangan memerah sangka lagi di situ. Tapi bagaimana kita nanti, kita buktikan di pengadilan. Bagaimana nanti sidangnya, dan baru nanti kita berdebat di pengadilan demikian. Pak Argo, pernyataan Egi Sujana yang mana, yang akhirnya menjadikan dirinya ini tersangka? Jadi ini kan, besok masih kita lakukan pemeriksaan, kita tunggu saja ya hari Senin. Nanti pemeriksaannya baru nanti akan berlanjut. Ini masih awal ya, nanti setelah kita lakukan pemeriksaan, baru nanti kita bisa sampaikan seperti apa ya. Pak Argo, tidak sedikit sesungguhnya. Maksud kami, sangat jarang untuk kasus pasal makar ini ditetapkan oleh aparat kepolisian. Belakangan juga Anda pasti ingat betul, masyarakat juga ingat betul. Pasal makar ini pernah ditetapkan pada sejumlah orang yang waktu itu berniat untuk ikut dalam aksi masa gerakan membela umat waktu itu. Dan saat ini, kasusnya pun tidak begitu jelas ujungnya. Lantas bagaimana kemudian aparat kepolisian menganggap serius tindakan makar yang dilakukan oleh sosok Egi Sujana ini, Pak Argo? Saya rasa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, oleh legislatif yang dibuat, yang kemudian diundangkan, tentunya kan semuanya, ada yang sudah harus kita terapkan di sana. Karena undang-undang dibuat untuk membatasi, kita tidak mungkinlah orang itu akan absolut, tapi kita dalam kegiatan kehidupan, sehari-hari pun juga ada yang mengatur. Habis semuanya, ini pun ada aturannya, kalau kita buang sama di jalan-jalan Jakarta pun ada aturannya juga. Jadi semuanya tetap tidak absolut daripada kegiatan itu, ada atur yang mengaturnya. Baik, terima kasih Pak Argo, Kompespol Argo Yono, Habis Humas. Terima kasih Pak. Kita akan menantikan seperti apa, nanti pemeriksaan dari Egi Sujana, dan disebutkan gelar perkara yang akan segera dilakukan untuk kasus dugaan makar yang disangkatkan terhadap Egi Sujana. Terjadi kesalahpahaman ataupun curiga, saling curiga, sebaiknya memang dibuka terang-terangnya sejelas-jelas ya mengenai kasus ini.